Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai update kostum refresh Android versi 8.0 ini ke versi 8.5 Dimana kode naminya itu masih punuh gitu kalau nggak salah di Redmi 5 Plus Jadi disini saya sudah masuk ke Note 8.0 seperti biasa, langsung saja kita reboot ke recovery Disini restart, oke ini recovery Sudah masuk recovery, disini kita langsung install kostum roomnya aja, nggak usah pakai wifi kata yang buat ya Kita ikuti aja arahannya, nah ini dia ya, dan ini AOSP, jadi versi vanilla Setelah ini kita mesti install Google aplikasi lagi Oke sudah selesai kita balik, dan kita install dulu unit Google aplikasi Seperti biasa saya pakai anchor, kalau yang lain pun bisa Oke sudah selesai, sekarang kita website chat aja, cek chat dan David Kemudian kita reboot Oke sudah selesai, disini biasanya ada update, nah itu dia baru muncul sistem update nya Kita tunggu ya Kita tunggu ya, nggak selesai kayaknya Oke sudah berhasil di update, bisa dilihat disitu dari Android versi nya Versi 8.5 Macapono Nggak ada yang berubah ya Tapi nanti kita lihat dia aja Ini adalah tampilan awalnya Disini saya sudah cuma ganti wallpapernya aja Dan aplikasi yang tersedia juga masih sama Nggak ada beda sama sekali Nggak ada yang tambah Sekarang kita lihat aplikasi kameranya Ini apa, masih gak peneros Kayaknya iya, masih gak peneros kamera versi 57 Selanjutnya kita lihat fitur kameranya Sama juga, masih kelihatan kamera dan video Di aturan atasnya pun sama Morsi nya Ya, tidak ada yang tambah Di video nya pun gitu Masih UHD 2160 UHD Ya, morsi nya Juga masih sama Kita tes aja kameranya Hasilnya Kemudian video nya Kita tes juga Oke Nggak ada yang berubah ya Untuk internal storage nya sendiri Sudah 12GB yang termakan Ya, data saya juga nggak hilang Jadi, di situ aja Sistemnya masih 8,3GB Kayaknya naik 0,3GB Ini atau 300MB ya Untuk RAM nya sendiri sudah terpakai 2GB Dan kosong nya itu 1,7GB Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini Sekarang kita lihat Book shortcut nya Dan ini tuh jel yang tersedia Gak ada tambahan sama sekali ya Untuk screen recorder nya Masih seperti ini ya Penyetingan nya Gak ada tambahan Sekarang kita ke menu Personalization Nah, disini kayaknya Gak ada yang tambah juga Ini lock screen Kemudian Michelinius Oh, ini yang ada yang tambahin Apple X pop ini Ini dulu gak ada dia Ini notifikasi Selanjutnya quick setting Berarti presentasi Berarti presentasi Ini battery style Sama juga Baru status bar Ini kita lihat battery style Ya, masih KRL itu juga Lumayan banyak Kita kan di portline OS IOS maksud saya Ini ada color icon Ini ada color icon Tapi kenapa gak gua nah ya Color icon Ya, color icon Ya, adalah Baru ke sound and preparation User interface User interface Ada font style Ya, masih yang lama juga Gak ada yang ditambah Berarti update nya Cuma itu aja Sesuai jenggok Di mode setting Di mode setting Use color Kita ganti coba ini Nah itu kenapa gak kita ganti Ya Kita ambil warna-warna Kita ambil warna-warna Kayaknya warna-warna Yang agak unik gitu Merah tapi kewarnaan Nah ini pun jadi Nah ini pun jadi Bidik kecobatan Entah nih merah agak keterang gitu Oke Oh ya ini dia Kenapa yang ganti itu nya ya Bukan ini nya Tau ada yang salah Oh gak bisa juga ya Nah ini tambahan Kalau gak salah Dia gak ganti yang itunya Makin ganti yang lain Kita kasih ke warna cerah Tadi ini Nah ini baru ganti dia Jadi kenapa tidak mau ya Apa karena ini gak dia full Coba ininya diganti jadi Pipit color Jadi Kita coba lagi ke coklat tadi ya Hmm Ini gak berubah sampingnya ini Ini Apa karena white nya terlalu tinggi Yah cukup aneh sih Kalau warna terang-terang Langsung nampak dia bedanya Netbar setting Netbar setting Netbar style Masih yang sama juga Signal icon style Nah masih yang lama juga System shape Gak ada yang tambah Copy icon style Pro yang lain ini Ya masih sama juga Kita ganti dulu yang ini Yang agak beda sedikit Hmm Apanya ikut ganti ya Oh Saya kira Monetary ini gak hidup Apanya kembali hidup lagi Jadi sebelumnya gak jadi gitu Ini adalah hasil antutunya Yang sebelum di update ya Nanti kita coba yang di update Dapatnya berapa Ini adalah hasil antutunya yang pertama Yaitu 125.581 Gak ada bedanya ya Daripada yang sebelumnya Oh ya Untuk tulunya seperti biasa lah Gak bisa ya Nah Batelinya ada gak original Ini adalah hasil antutu yang kedua Yaitu 126.788 Ini adalah hasil trollingnya Selama 30 menit Maksimal itu 91 Rata-rata 82 Dan minimalnya itu 74 CPU nya sama sekali tidak di overclock Tapi disini agak aneh ya Di atasnya itu Pertama kali turun loh di bawah Ya naik ke atas sini Sampai 90-an Disitu turun Apa Turun sampai datar Ya disini trolling lagi Di menit 28-an gitu Sekarang kita akan menguji daya tahan baterai nya Disini baterai nya 39% Dan kita akan mainkan mobile legend Kita pakai stop watt biar tahu Satu plat berapa menit Abisnya Kita main klasik aja Ya kayak biasa Oke untuk grafik kayak gini ya Saya udah coba rata kanan Agak kurang enak Jangan menunggu Bagus Asal Terima kasih sudah menonton! 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 Sampai jumpa lagi! Terima kasih sudah menonton!